Intro Kita akan masuk teman-teman semoga Allah berkahi di siang hari kita menjelang sore ini Hadith lanjutan dalam bab mengagumkan kehormatan kaum muslimin Nomor 240 Imam Nawi rahimahullah mengangkat hadith dari Abu Hurairah Beliau berkata Rasulullah s.a.w bersabda La tahasadu wa la tanajashu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la yibi' ba'dukum ala bay'i ba'd Wa kunu ibadallahi ikhwana Al muslimu akul muslim La yadlimuhu wa la yahkiruhu wa la yakhzuluhu At-taqwahahuna wa yushiru ila sodrihi thalath marat Bihasbim ri'im minashyari an yahkiru akhahul muslim Kulul muslimi alal muslimi haramun Damuhu wa maluhu wa irduhu Hadith riwayat muslim Artinya Janganlah kalian saling hasad Saling berbuat najash Dan najash adalah Menawar barang yang dijual di pasar Atau semacamnya dengan harga lebih mahal Padahal dia tidak ingin membelinya Tetapi dia melakukannya untuk menipu pembeli lain Nanti kita jelaskan isiannya ya Satu persatu insya Allah Dan jangan kalian saling membelakangi Dan jangan sebagian kalian Jangan kalian saling ya Bermusuhan Dan jangan sekalian saling membelakangi Dan janganlah sebagian dari kalian menjual Atas penjualan sebagian yang lain Kalau sudah ada transaksi Tidak boleh kita transaksi Di atas transaksi saudara kita itu Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya Dia tidak menganiayanya Tidak meremehkannya Tidak membiarkannya Takwa itu ada disini Lalu beliau salallahu alaihi wa sallam Menunjuk ke dadanya tiga kali Cukuplah Seseorang itu dianggap buruk Bila dia merendahkan saudara yang muslim Setiap muslim Atas muslim yang lain adalah haram Darahnya Hartanya Dan kehormatannya Diriwayatkan oleh Imam muslim Saudara kusih iman Kita coba akan rincikan hadit ini Seperti biasa Menjadi beberapa poin Manfaat yang bisa kita ambil Manfaat yang pertama adalah Potongan sabda nabi sallallahu alaihi wa sallam Yang mulia La tahasadu Jangan kalian saling hasad Apa artinya hasad? Iri Dengki Kalau ada orang yang Allah berikan kelebihan Yang tidak diberikan kepada kita Dia lebih tampan Dia lebih cantik Dia lebih kaya Dia lebih pinter Dia lebih segala-galanya Misal Kita tidak boleh hasad Kita tidak boleh hasad Tidak boleh kita iri Dengan berharap Agar nikmat itu hilang dari dia Hukumnya haram Karena kalau kita iri Dan kita berharap hilang dari dia Maka kita seakan-akan memprotes Sampai cipta Allah Yang lebih tahu Kenapa diberikan kepada orang itu kelebihan Dan kita tidak mungkin Protes kalau kita masuk di satu perusahaan Ada orang Jadi manager Kita baru masuk Kalau kita protes Mungkin kita akan dikeluarkan Pemilik perusahaan Lebih tahu Kenapa orang ini jadi manager Kenapa orang ini jadi security Kenapa orang ini jadi ini dan itu Tugas kita Adalah menjalankan tugas Sesuai dengan Keterampilan kita Lalu Bagaimana caranya Supaya saya bisa mendapatkan Apa yang dimiliki oleh orang lain Maka jawabannya sederhana Selama itu Bukan sesuatu yang tidak mungkin Misalnya Wajah dia tampan Seperti orang bule Misalnya Atau dia cantik Seperti orang bule Misalnya Atau orang yang Allah berikan kelebihan Anda memang dasarnya lahir Tidak seperti itu Lalu Anda minta kepada Allah Diberikan kecantikan Ketampanan seperti dia Itu kan tidak mungkin Tapi selama bukan Sesuatu yang mustahil Misalnya juga Contoh tadi Anda iri Kenapa ini perempuan Saya juga ingin jadi perempuan Misalnya Maka ini tidak boleh Hukumnya tidak bisa itu Karena itu Tidak mungkin Allah sudah buat Sebuah sistem itu Tidak mungkin berubah Sebagaimana Malam dan siang Sebagaimana matahari Dan bulan Masing-masing punya Ciri khas Ya dengan ukuran Dan seterusnya Lalu Kalau sesuatu itu Bukan Hal yang mustahil Misalnya Kepintaran Misalnya Kekayaan Kekayaan Prestasi dunia Dan seterusnya Dan seterusnya Maka ini Anda boleh Gipta Apa itu Gipta Merasa Oh orang ini Allah kasih Saya juga Mau minta Sama Allah Ya Allah Berikan juga Saya Sebagaimana Aku berikan Kepada dia Dia yang kau berikan Perusahaan Aku juga Ya Allah Dia yang kau berikan Peternakan Perkebunan Dan segala macam Atau Dia yang kau berikan Keterunan Dan seterusnya Kita minta Kepada Allah Tapi syaratnya Ingat Tanpa Berharap Nikmat itu Hilang dari orang tersebut Itu namanya Gipta Kapan anda Langgar syarat Terakhir ini Yaitu Tanpa Berharap Hilangnya Nikmat itu Dari orang tersebut Anda justru Terbalik Berharap Hilang dari dia Maka anda Pindah dari Gipta Yang dibolehkan Kepada hasrat Yang diharamkan Ya Jadi kalau ada Orang Hafidh Quran Anda merasa Iri Kenapa orang ini Bisa mendapatkan Kenapa dia bisa Hafal Quran Ya Allah Saya juga Mau hafal Quran Seperti dia Tanpa berharap Hilang dari dia Hafalannya Maka itu bagus Itu Gipta Boleh Tapi kalau anda Berharap Ya Allah Berikan saya Ya Allah Buat dia Lupa hafalannya Nah ini gak boleh Ini hasrat Semoga dia bisa Tangkap pesannya Nah yang Nabi SAW Menarang La tahasad Jangan kalian Saling iri Padahal Hal Yang memang Dasarnya Dibolehkan Untuk kita Minta Ya Kayak tadi Prestasi dunia Mendidikan Kekayaan Keturunan Tanpa berharap Hilang dari orang tersebut Contoh misalnya Orang yang Hasrat itu Setiap hari Sibuk Dia mencari Ya Kenapa orang ini Beli mobil baru Kenapa orang ini Pakai baju baru Dia selalu melihat Baju apa nih Tas apa lagi yang dipakai Dan seterusnya Dan kapan Dia kena hasratnya Kapan orang itu Lagi jalan pakai Sepatu baru Terus keselio Nah syukurin tuh Misalnya Atau dia baru Ganti mobil tetangga Tabrak pagar Tuh Memang gaya sih Pakai mobil baru Itu tanda-tanda hasrat Namanya Tapi kalau orang dapat Mobil Anda lihat Oh Masya Allah Kita sholat sama Allah Minta berdoa Ya Allah Berikan juga saya mobil Sebagaimana kau berikan Itu boleh Tanpa berharap Hilang nikmat itu Dari dia Ingat teman-teman Ini bahaya sekali Pesan pertama ini ya Karena kalau orang hasrat Membiasakan hatinya Busuk Selalu cemburu Dan berharap Nikmat hilang dari orang Semua orang punya kelebihan Dihasati sama dia Maka ini berbahaya Matanya dia bisa jadi panas Dan dia bisa mengenakan Kepada orang Penyakit AIN namanya Penyakit mata panas Orang lain bisa sakit Gara-gara itu Ini berbahaya Ini penyakit kejiwaan Yang harus segera Diperbaikin Manfaat yang kedua Walatanajashu Dan jangan kalian Saling Bernajash Tadi sempat saya bacakan Atau sebutkan Tentang najash Najash itu Transaksi rekayasa Contoh misal Di pelelangan Kalau ada barang lagi dilelang Biasanya kalau tempat pelelang itu Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang mereka lakukan Mereka meletakkan Di sudut-sudut Ruangan melelang itu Orang-orang dia Misalnya di empat sudut ruangan Orang-orang dia Atau di tengah-tengah juga ada Nah pada saat misalnya Tempat pelelangan ini Mengiklankan Ini Saya akan Atau kami akan Melelang mobil ini misalnya Atau rumah ini Atau tanah ini Sebenarnya harganya Tanah itu misalnya Satu miliar Maka Datang orang-orang Pelelangan ini Yang mengatakan Saya akan beli Satu koma satu miliar Terus Lihat lagi Kalau enggak Masih belum ada respon Temannya akan bilang Saya akan beli Satu koma dua miliar Sebenarnya Orang-orang ini adalah Orang-orang pengadilan Orang-orang pengadilan Orang-orang yang Melelang Dia tidak Tidak mau beli sebenarnya Dia hanya mau Mengangkat harga Mirip contoh yang lain Di satu toko Jual baju Misalnya Datanglah seorang Pembeli lagi Transaksi baju Maka pemilik toko Biasanya punya teman Ini niatnya Najasya Jadi datang temannya Sudah disepakati Sama dia berdua nih Kalau ada orang Mau beli baju ini Supaya harganya mahal Misalnya tadinya Bajunya cuma Mungkin 300 ribu Bisa jadi 5 juta Baju itu Masuklah orang Lagi transaksi Tawar Dikasih harga 5 juta Nah supaya Orang itu mau beli Datang teman dia Tiba-tiba lewat Kayak konsumen Seakan-akan konsumen Lalu dia berkata Eh baju itu bagus ya Apa Bapak ini jadi beli gak Ibu ini jadi beli gak Kalau enggak Saya beli ya Memang berapa harganya mas Misalnya Padahal sebenarnya Yang dia tanya ini adalah Pembeli toko ini Teman dia gitu Misalnya teman di toko itu Mengatakan Oh kalau Saya jualnya Saya buka harga Sini 5 juta Maka tiba-tiba Dia bilang Udah Kalau misalnya Kalau tidak mau Saya suka Saya mau beli ya 5 juta oke Gak masalah Seperti itulah Padahal sebenarnya Kalaupun konsumen itu Tiba-tiba misalnya mengatakan Ya sudah jual sama dia saja Lalu dia pergi Selesai Gak ada transaksi ini Cuma manipulasi saja Ini namanya najash Kita dilarang Sebagai seorang muslim Bertransaksi najash Ini manfaat yang kedua Jadi tidak boleh Kata Nabi S.A.W Walata najashu Jangan rekayasa keadaan Supaya Bisa Menipu orang lain Agar membeli barang gitu Yang ketiga Walata bagadu Jangan Kalian saling Memancing emosi Saling berkelahi Bertengkar Ribut Gak boleh Tabawat Makanya pernah Saya bilang juga Teman-teman Kalau masih ingat Yang sudah ikuti Kajian kita Dari awal Saya bilang Kalau ada orang Yang ajak bertengkar Maka tinggalkan Dia bertengkar Sama tembok Sama pohon Gak usah layani Tinggalkan saja Oh orang Bila anda pengecut Terserah Terserah mau bilang apa Yang penting Saya gak mau bertengkar Selesai Seperti itu Ya Ini perlu dikaris bawahi Tidak boleh Sering bertengkar Apapun yang memicu Atau membawa pada Pertengkaran Harus Wajib Dijahui Dimana dari Suami istri Apapun yang bisa Memoncing emosi Pasangan Jangan dilakukan Gak boleh Nabi bilang Apa yang bisa Memicu Emosinya orang tua Emosinya anak Emosinya atasan Emosinya bawahan Emosinya tetangga Emosinya teman-teman Semuanya Gak boleh Gak boleh saling Memancing itu Gak boleh Kita tahu orang itu Gak suka Sudah Jangan kita Lakukan Seperti itulah Karena ada orang Subhanallah Dalam rumah tangannya Suka pakai manajemen konflik Dalam Amalannya Manajemen konflik Padahal manajemen konflik Ini dianggap Sistem manajemen Yang gagal Di Amerika Saya pernah tulis Di S2 dulu Tentang manajemen konflik Saya tulis Saya temukan Ini sistem Yang gagal Dan tidak dipakai Jarang yang pakai Di Amerika sendiri Di tempat lahirnya Sistem manajemen konflik Itu Ternyata mereka itu Menganggap Sebagian orang Yang melahirkan ide ini Kalau Tidak ada masalah Di perusahaan Berarti tidak sehat Maka harus ada masalah Yang dilahirkan Dibuat konflik Makanya dikatakan Manajemen konflik Nah ada orang begitu Dalam rumah tangga Dianggap kalau Suaminya tenang-tenang saja Istrinya tenang-tenang saja Berarti Ada rahasia nih Harus dibuat konflik Sama dia Harus lempar pertanyaan Yang memancing Harus Gindal begitu Ini semua Waswas syaitan Dalam islam Tidak ada Senaja melempar Pertanyaan yang Menyujudkan teman Orang tua Kerabat Siapa saja Bawahan dan seluruhnya Ini semua tidak boleh Harus setiap muslim Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu saja Tidak boleh Apalagi sampai Tonjok-tonjokan Cacu maaki Kata-kata ini Semua tidak boleh Dilarang dalam islam Dan dipastikan Waktu sampai terjadi Dari syaitan Dalam sebuah Riwayat Bukhari Nabi SAW Pernah melihat Di ujung masjid Di ujung masjid Orang lagi bertengkar Dua orang Sampai wajah mereka Memerah Dan Nabi SAW Mengatakan apa Kepada orang Di sekitarnya Kenapa-kenapa Pengeras suara Untuk menyampaikan Orang jauh disana Kata Nabi SAW Sungguh saya tahu Kalimat Kalau keduanya Mengucapkan Atau salah satunya Akan hilang dari mereka Emosi itu Nah dua-duanya Bertengkar Sampai wajah mereka Memerah Maka kata Seorang sahabat Di hadapan Nabi SAW Apa itu Rasulullah Kata Nabi SAW Aku berlindung kepada Allah Dari Dari Allah Zat yang Maha mendengar Dan maha mengetahui Sama'il alim Dari syaitan Yang terkutuk Atau terajab Itu Aswad syaitan Jadi gak boleh Teman-teman Larangan ketiga Tabagat Saling sengaja Memancing Emosi Yang keempat Walatadabaru Dan jangan saling Membelakani Maksudnya Tidak ngobrol Dalam hadith yang lain Tidak halal Bagi seorang muslim Mendiami sudaranya Lebih daripada Tiga hari Bahkan Dalam satu pekan itu Ada Waktu-waktu dimana Allah SWT Mengampuni hamba-hambanya Tapi tidak akan Diberikan pengampunan Terhadap orang yang Saling bermusuhan Lalu bagaimana Ustaz Kalau saya punya Konflik Saya konflik Sama seseorang Saya tidak mungkin Menjalin lagi Persahabatan Sama dia Boleh Karena itu orang Kalau buruk Anda jahui Hindari Menjaga jarak Tapi ingat Latadabaru Dia salam Jawab salam Tapi membatasi Hubungan boleh Itu yang dimaksud Disini Itu yang keempat Yang kelima Dan tidak boleh Seseorang Bertransaksi Di atas Transaksi Yang lainnya Jadi kalau ada Teman kita sudah Beli mobil itu Kita juga suka Misalnya Tinggal satu Tidak boleh Kita datang Kepada pemilik Showroomnya Kita mengatakan Itu mobil Kebetulan Saya suka sekali Warna merah Saya suka warna merah Berapa harganya Misal 250 juta Kalau Anda bilang Saya siap Bayar 300 juta Yang penting Transaksikan kepada saya Ini tidak boleh Kalau transaksi Awal Sudah selesai Tidak boleh Bahkan sebagian ulama mengatakan Berjaga-jaga Kalau ada seorang muslim Sedang menawar saja Kita tidak boleh menawar Di atas tawaran dia Kecuali dia sudah selesai Transaksi Itu yang dimaksud Disini Tidak boleh membeli Atau transaksi Di atas transaksi Saudaranya muslim Itu yang kelima Yang keenam Perintah Nabi SAW Manfaatnya adalah Dan jadilah Hamba-hamba Allah Yang bersaudara Maksudnya Saudara itu Dalam pemahaman Islam Kita adalah Mendahulukan Saudaranya yang lain Selalu dia Mencari Pahala dari Saudaranya Itu potongan yang ke enam Potongan yang ke tujuh Al-Muslim Mu'akhul Muslim Ingatlah Setiap muslim Adalah saudara muslim Yang lain Jadi maksudnya Kau kenal Tidak kenal Satu suku Ada hubungan kerabat Tidak hubungan kerabat Atau lain suku Lain negara Lain wilayah Pokoknya dia muslim Saudaranya Potongan ke delapan La yazlimuhu Tidak boleh dia Mendoliminya Apa itu Zalim Tidak memberikan Hak orang lain Atau mengambil Hak orang lain Itu zalim Tidak boleh Zalim Bapak ibu Boleh makan Yang punya Makanan anda Hak anda Minum juga Dan segala macam Apapun Itu hak anda Kalau bukan Hak anda Tidak boleh Tidak boleh Contoh sederhana Anda lagi pergi makan Diundang Oleh salah seorang Biasanya Pengalaman-pengalaman kita Sudah tahu di lapangan Kalau kita sedang Mengundang Seratus orang Kita mengambil Misalnya Seratus porsi Ataupun kita Lebihkan lima Sepuluh Maksimal Untuk tambahannya Biasanya kita Sudah kasih Porsinya Satu orang Satu begitu Anda termasuk Zalim Kepada tamu Yang lain Kalau anda datang Tadi sudah dikasih Memang Perhitungannya adalah Satu tamu Satu piring nasi Satu potong tempe Satu potong ayam Satu potong daging Misalnya Dan seterusnya Nah ini Sudah diatur Anda tetap Mengambil lebih Karena khawatir Anda tidak Mendapatkan lagi Bagian Nah ini Kedoliman terjadi Gak boleh Ini contoh Kedoliman yang sederhana Yang banyak orang Tidak tahu Kalau ada orang Sengaja tidak Mau bayar utangnya Itu sudah Kedolimannya Umum orang tahu Semuanya Tapi kalau Sementara dia mampu ya Di kolom Kayak tadi Orang jarang tahu Termasuk Kedoliman teman-teman Anda gunakan Fasilitas yang Bukan fasilitas Anda Gak boleh Sama sekali Kursi di kantor Meja di kantor Fasilitas yang ada Di kantor Memang kantor Berikan itu Untuk dipakai Kegiatan kantor Handphone Komputer Apa saja Pena Dan segala macam Kecuali dengan izin Pemilik Kalau enggak Enggak boleh Anda pakai Anda pakai Berarti Anda Zalim Enggak boleh Anda bertanggung jawabkan Setiap tetesan Tinta yang ada Di pulpen itu Karena bukan hak Anda Apa saja semua Fasilitas yang bukan Fasilitas yang buat Anda Anda gunakan Atau Anda Anda melebihi limit Yang sudah ditentukan Berarti Anda Zalim Nah ini Poin-poin penting Yang harus digarisbawahi Ya Hati-hati Ibu-ibu di rumah Anda Zalim kepada suami Pada saat Anda sudah dikasih Nafkah Anda tidak menyiapkan Makanan yang layak Zalim terhadap dia Karena yang paling layak Menikmati nafkah Itu adalah dia Dia pemilik harta Berapa banyak wanita Sibuk menyiapkan Makanan terenak Buat dia Semua kalau perawatan Buat dia Tapi suaminya terbengkalai Padahal pemilik harta Ada suami Nah ini kan tidak boleh Ya Ini masuk ke taliman Orang tua yang tidak Mengurus anaknya Anak yang tidak berbagi Semua orang tuanya Dan seterusnya Selanjutnya Potongan yang ke Yang kedelapan Yang kesembilan berarti Wa la yahkiruhu La yahkiruhu Ya Tidak boleh dia Meremihkannya Yang kesembilan adalah Tidak boleh dia Meremihkan Jadi teman-teman Kalau Allah SWT Berikan kita punya Kelebihan di satu sisi Kita lihat orang lain Tidak memiliki itu Jangan kita anggap remih Kena meremehkannya Dosa Darangan disini Berarti dosa Misal meremehkan Hasil karya Orang lain Meremihkan Potensi orang lain Peremehan ini Adalah dosa besar Gak boleh Yang kesepuluh Wa la yahkiruhu Dan dia juga Tidak boleh Membiarkannya Dia tahu tetangganya Musim ini miskin Tidak ada makanan Tidak ada apa Dia makan foya-foya Sebenarnya makanan itu Bisa dia bagi Dibada tetangganya Tapi dia buang di sampah Kenapa dia biarkan Dia lihat tetangganya Orang miskin Bajunya Robek-robek Tidak dikasih Tapi dia mampu Pembantu rumah tangga Teman Tetangga Semua Tidak boleh kita biarkan Siapapun menderita Di depan mata kita Usahakan kita punya Andil disitu Karena itu sangat membantu Kita teman-teman sekalian Ada sebuah kisah unik Di hubungan dengan masalah ini Ada seseorang Da'i dari Maroko Orang ini Masya Allah Salih Seorang da'i Berdakwa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi kita masih di poin Kesepuluh ya Tidak boleh dia membiarkan Tiba-tiba dia mimpi Dalam mimpinya Ini kisah nyata Dan beberapa da'i di Saudi Mengangkat kisah ini Kalau Rasulullah SAW Datang dalam mimpinya Dan Rasulullah SAW Mengatakan Sampaikan berita gembira Bahwasannya dia termasuk Ahli surga Fulan Bin Fulan Dari suku ini Dia tinggal di Mekah Da'i dari Maroko Dia tidak kenal orang ini siapa Hari kedua mimpi lagi yang sama Hari ketiga mimpi lagi yang sama Dia bilang ini gak mungkin salah Kalau cuma sekali mungkin Ini tiga kali Tiga hari Kata da'i ini Saya langsung ambil pakaian saya Saya kemudian Berangkat Umroh Di Mekah kebetulan Ada beberapa teman-teman saya Juga Masya Allah Anak-anak soleh Kemudian ditemui Habisual dia ceritakan mimpinya Lalu dia bilang Saya perlu tahu Cari Dimana Suku ini di Mekahnya tinggal dimana Ditemukan Suku itu memang ada tinggal Di satu kecamatan lah Kalau kita ya Di Indonesia bisa kita bilang Kecamatan Di satu wilayah Suku itu Begitu mereka sampai ke lokasi itu Tiba-tiba menanyakan Nama yang disebutkan Dalam mimpi oleh Rasulullah SAW Itu kisah nyatanya Maka orang-orang sekitar itu Mengatakan Melihat orang-orang ini Berjenggot Wajahnya Masya Allah Bercahaya Mau apa kalian cari orang itu Kata mereka Kami ingin bertemu Kata orang-orang disitu Untuk apa Bertemu dia Kayaknya kalian ini Salah orang mungkin Loh kata mereka Yang daida ini Kenapa memang Kami tidak temukan Kata mereka Orang yang paling buruk Di sekitar kami ini Yang paling banyak Buat kesalahan Dan maksid Kecuali dia Kaya tidak cocok Mungkin kalian salah Mungkin salah nama gitu Kata mereka tidak Betul Tolong tunjukkan aja Dimana rumahnya Dimana rumahnya Diketuklah rumah tersebut Gak lama Keluar seseorang Dengan penampilan Yang tidak rapi Kelihatan dari wajahnya Seperti orang yang Kurang mood Kalau kita Lalu kemudian bertanya Setelah ucapkan salam Oleh tamu-tamu Dia mengatakan Waalaikumsalam Ada apa kalian cari saya Kata Dair dari Maroko ini Saya mau tanya Apakah anda Fulan Bin Fulan Dari suku ini Dia mengatakan Ia benar Maka kata orang ini Tiba-tiba Saya ingin menyampaikan Berita gembira Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada anda Kaget orang itu Rasulullah Sudah meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu Dia bilang memang ada Berita apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Datang dalam mimpi saya Selama tiga hari Menyuruh menyampaikan Kabar gembira Kepada Namamu disebut Fulan Bin Fulan Dari suku ini Tinggal di Mekah Dan saya datang Dari Maroko Khusus Umrah Untuk menemui kamu ini Menyampaikan Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau Sampaikan kepada Fulan Bin Fulan Dari suku ini Dia adalah Ahli surga Tiba-tiba orang itu Menangis Terisak-isak Dan mengatakan Tidak mungkin saya Tidak ada orang Di wilayah sini Yang lebih buruk dari saya Saya ini orang yang Paling jauh dari agama Kata orang Maroko Tidak Pasti ada sesuatu Sama kamu Ceritakan kepada kamu Ada apa Apa amalan Yang kau kerjakan Kata dia Tidak ada Saya Semuanya Serba kurang Dan hampir Semua maksir Saya lakukan Kata orang Maroko Tidak Coba ingat-ingat Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tiba-tiba Dia bilang begini Teman-teman sekalian Ada satu amal Yang saya teringat Sekarang Tetangga saya Di sebelah ini Adalah janda Susah Miskin Punya anak Tiga Kalau gak salah Susah Waktu suaminya Meninggal Mereka sudah Tidak punya lagi Penopang hidup Maka mulai Detik itu Dan sampai hari ini Sudah jalan sekian tahun Saya berazam Untuk Membagi Setengah gaji saya Setengah buat mereka Setengah buat saya Dan itu Tidak ada yang tahu Termasuk istri saya pun Tidak tahu Baru kalian sekarang Saya beritahu Apa kata Dari dari Maroko tadi Itu dia Amalan itu Kamu peduli Dengan saudara muslim Kamu penuhi Hajatnya Dijamin Bagimu surga Maka kata Orang Maroko ini Ayo Saya ajak kamu sekarang Kita ke masjid haram Dia bilang Saya gak mungkin Ke masjid haram Sudah lama Saya gak perlu Di dalam kondisi Keadaan seperti ini Kata dia Coba ayo Dia bilang Baiklah Saya mau mandi dulu Dia mandi Dia bersih pakai Baju terbaik Lalu sama-sama Ke masjid haram Maka Masuk ke dalam masjid Kata Dari dari Maroko ini Sama teman-temannya Orang-orang Maka ini Begitu masuk masjid Orang ini menangis Terisak-isak Terharu Seperti orang yang gemetaran Masuk ke dalam masjid Sampai masuk ke saf Terus saja dia menangis Solat lima waktu Solat pas Solat wajib Dikumandankan Terus dia nangis Sambil mendengarkan ayat Sampai kami pun Menangis Mendengarkan tangisan dia Dia bilang Subhanallah Pas disujud Di rakat pertama Kita angkat kepala Dia tidak angkat kepalanya Terus saja kami solat Orang itu dalam kondisi sujud Sampai selesai salam Kami menyentuhnya Untuk menyadarkan Dia kalau sudah selesai solat Ternyata orang itu Sudah jatuh Dan meninggal dunia Allah tutup Dengan khusun khatimah Karena memenuhi Hak saudara muslim Makanya disini dikatakan Makna kalimat ini Luar biasa Potongan yang ke-10 ya Wala yakhzuluhu Dia tidak akan Membengkalikannya Lalu Manfaat yang ke-11 Kita ambil Perkataan Nabi S.A.W At-takwahahuna Ketakwaan itu ada disini Kemudian Beliau memberikan Isyarat Kedadanya Wa yushiru ila sadri Thalath marat Tiga kali Maksudnya adalah Kalau kalian lakukan ini Kerana ketakwaan Kerana memang Mengharapkan pahalanya Itu memang dorongan Dari dalam hati Disini ketakwaan itu Dan takwa Adalah Kepatuhan Kepatuhan Kepada Allah S.W.T Patuh dalam Mengerjakan semua Perintah Allah S.W.T Baik Wajib ataupun sunnah Dan meninggalkan Semua larangan Haram ataupun makruh Potongan yang ke-12 Adalah Sabda Nabi S.W.T Bihas Bimri'im Bina syar Ayyak Ayyak Kira akhahu Muslim Cukuplah Penghinaan Yang sangat Luar biasa Kecelakaan Hukuman Yang berat Bagi Siapapun Yang Menghina Saudaranya Muslim Menghina Fisiknya Menghina Rumahnya Lingkungannya Menghina Pekerjaannya Dan seterusnya Bisa saja Teman-teman Sekalian Dia punya Satu pelanggaran Agama Yang mungkin Anda tidak Lakukan itu Tetapi Dari sisi lain Dia punya Perbuatan Dalam agama Yang Anda Tidak bisa Kerjakan Misal Contoh Ada orang Masih Melakukan Atau Meninggalkan Amalan-amalan Sunnah Misal Habis Solat Dia Tidak Solat Sunnah Anda Masya Allah Selalu Jaga Sunnah Rawatib Qobliyab Dia Selalu Hukum Terus Anda Anggap Remedia Jangan Dulu Akhi dan Mungkin Dia Bakti Orang Tuhan Daripada Anda Mungkin Lebih Banyak Sedekatnya Daripada Anda Sedekatnya Lebih Daripada Anda Dan Banyak Lain Mungkin Bacaan Kurang Lebih Baik Daripada Anda Zikir Daripada Anda Dan Seterusnya Kalau Ada Kelebihannya Kita Dukung Kalau Ada Kekurangannya Kita Jadikan Ajang Untuk Mendapatkan Pahala Nah Ini Penting Kesalahan Orang Dan Pelanggaran Orang Bukan Untuk Kita Hina Tapi Untuk Kita Jadikan Ajang Pahala Buat Kita Rangkul Dia Supaya Dibisa Perbaikin Kesalahan Dan Kekurangan Tersebut Potongan Terakhir Teman-teman Daripada Hadith Kita Ini Tentu Tadi Sudah Kita Sebutkan Potongan Kesebelas Ketakuan Di Sini Yang Kedua Belas Cukuplah Penghinaan Bagi Seseorang Yang Menganggap Rima Sudara Muslim Yang Ketiga Belas Yang Terakhir Dada Hadith Ini Semua Muslim Yang Lain Hukumnya Haram Tidak Boleh Sama Sekali Kita Melanggar Dosa Besar Apa Itu Darah Tidak Boleh Tumpahkan Sengaja Ditonjok Sengaja Dicelakakan Hartanya Tidak Boleh Ditipu Dan Kehormatannya Tidak Boleh Kita Rusak Nama Baik Ini Termasuk Dosa Besar Jangan Pernah Masuk Ke Zona Orang Lain Kecuali Betul Betul Kita Lihat Depan Mata Kemungkaran Kita Luruskan Kalau Tidak 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 Menanyakan Segara Hal Kalau Ketemu Dengan Orang Walaupun Sahabat Dekat Anda Tanya Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Anda Masuk Rumahnya Bertamu Ada Makan Anda Makan Enak Anda Pengen Tanya 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 Itu Saja Tidak Usah Yang Lain Kalau Semua Rumahnya Orang Bagus Tidak Muka Sofa Bagus Sehingga Tanya Tidak Ada Tidak Tidak Mau Beli Tidak Tidak Tau Temannya Bila Oh Ini Sofa Harganya Seras Juta Oh Mahal Benar Untuk Apa Campur Urusan Orang Kecuali Sofa Itu Anda Lihat Bagus Anda Butuhkan Di rumah Anda Tanya Lain Kerucutkan Pertanyaan Ini Teman Teman Hanya Kepada Hal Yang Dibutuhkan Makanya Kata Nabi S.W. S.W. Man Kana Yumin Billahi Wal Yumin Akhir Falyakul Khairan Awli Yasmut Itu yang harus kita lakukan Teman-teman Sekarang Kena melihat Waktu Saya melihat Kita tidak bisa Atau Maaf Belum bisa Menyelesaikan Tadi lima buah hadith Yang saya katakan Subhanallah Kita baru membahas Sebuah hadith Tapi insyaallah Banyak manfaat Yang bisa kita ambil Kita akan lanjutkan Di pertemuan Akan datang lagi Insyaallah Bidnillah Ta'ala Terima kasih